Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau share pengalaman aku memulai sebuah bisnis jadi aku mau cerita apa aja sih persiapan aku terus gimana sih cara aku menjalankannya sampai sekarang jadi bener-bener ini tuh dari bawah banget guys jadi kalau kalian tau aku itu memulai bisnis all shop gitu ya kan dan produk aku itu tas dan tasnya itu kayak tas mini gitu guys ala-ala korea nah jadi buat kalian yang penasaran atau mungkin kalian mau coba untuk memulai bisnis gitu ya kan kalian bisa tonton video aku sampai habis karena aku pernah mulai bisnis itu dari jaman aku kuliah bener-bener jaman aku kuliah itu kayak mulai-mulai jualan gitu ya guys jadi buat kalian yang pengen punya penghasilan tambahan gitu ya atau mungkin apa kerja sampingan gitu ya kan kalian bisa coba yang aku alamin atau pengelawan aku jadi mungkin bisa membantu kalian untuk bisa menghasilkan uang tambahan gitu so setuju terus guys jadi aku mau cerita awal aku memulai sebuah bisnis yang pertama aku pernah berbisnis MLM guys jadi waktu itu aku pernah ikut atau ikut MLM yang oriflame gitu kalau misalkan kalian tahu strategi MLM memang bener-bener menjanjikan guys nah karena aku waktu itu masih malu banget gitu ya kan untuk jualan akhirnya aku setiap pengen tutup point aku tuh beli sendiri produknya guys gak pernah aku jual karena aku tuh super malu banget promosi aku malu terus update 100 juga malu tentang jualan itu bener-bener aku malu banget dan waktu itu aku bener-bener rugi banget guys bener-bener rugi cuma aku itu kayak apa ya pengen gitu kayak orang-orang gitu kan bisa menghasilkan uang padahal aku itu rugi guys itu kesalahan kesalahan aku yang pertama itu malu untuk promosi atau malu untuk jualan akhirnya aku berhenti dari MLM ini karena ada kesalahan upline aku yang kayak gimana ya kurang profesional gitu ya kan jadi akhirnya aku males buat lanjutin nah setelah itu aku memulai untuk jadi reseller sebuah tas gitu ya kan nah buat kalian nih yang pemula banget dan gak pernah ada pengalaman sama sekali untuk bisnis aku saranin kalian untuk jadi reseller sebuah produk gitu ya kan terserah kalian mau produk baju fashion tas, sepatu dan lain sebagainya tergantung dari keinginan kalian masing-masing disitu aku jadi reseller plus dropshipper jadi untuk produk-produknya itu aku ambil dari pusat yang pengen aku jual gitu kan aku ambil fotonya aja guys dan aku bikin sosial media pribadi khusus jualan gitu aku ambil fotonya aku upload upload disitu emang barangnya gak ready guys jadi kalau misalkan ada yang beli nih ada yang beli di sekitar aku jadi gak perlu aku kirim lewat CNT atau ekspedisi lainnya nah jadi sistemnya kayak PO gitu guys nah jadi kalau misalkan mereka bayar baru aku beli ke pusat gitu nah untuk dropshipper karena aku sharenya di sosmed gitu ya kan jadi akhirnya kalau misalkan ada yang beli dari pusat langsung aku kirim ke customer aku gitu setelah customer melakukan pembayaran gitu guys nah jadi selang udah beberapa waktu gitu aku berhenti guys jadi kayak mungkin waktu aku tuh gak bisa memanage waktu sama kuliah gitu ya kan jadi waktu itu emang lagi senden banget jadi aku berpikiran untuk jualan gitu tapi waktu itu juga aku lagi gak gimana ya masih malu gitu ya kan untuk jualan jadi bener-bener untuk teman-teman aku ya dekat-dekat teman-dekat aku itu gak aku kasih tau atau aku share nya terpas pengetahuan mereka gitu ya kan karena aku malu nah akhirnya karena mungkin waktunya kurang aku berhenti jadi reseller dan akun sesmet aku gak bisa dibuka lagi guys nah lanjut setelah itu yang aku lakukan untuk menambah penghasilan adalah jadi youtuber jadi waktu itu emang aku punya akun youtube pas zaman kuliah cuman emang gak aktif jadi aku pake youtube itu cuma untuk nonton-nonton aja dan beruntungnya bang beruntungnya aku waktu itu memang langsung monetisasi gak ada peraturan yang kayak sekarang harus menempuh 4000 jam tayang dan lain sebagainya jadi itu kayak keberuntungan banget gitu guys akhirnya aku memulai untuk upload waktu itu aku upload tentang selawatan karena aku lagi suka banget sama selawatan akhirnya aku upload lah selawatan dan akhirnya banyak banget yang subscribe dan like gitu karena aku berpikir ini bukan video aku bukan bukan apa ya bukan karya aku jadi akhirnya aku hapus semuanya aku beralih ke video aku sendiri yaitu di awa room dekor paper flowers dan lain sebagainya akhirnya banyak yang suka dan ada dimana titik aku lagi males banget guys jadi jadi titik tersebut itu pas aku lagi melahirkan setelah melahirkan jadi aku kayak manis banget sama youtube karena mungkin waktu aku juga kurang gitu ya kan apalagi DIY itu memang bener-bener harus butuh waktu yang banyak gitu ya jadi yaudah akhirnya nih aku berbisnis guys kebetulan aku juga di rumah punya toko gitu ya kan dan tokonya toko artikel nah karena waktu itu lagi corona menerjang gitu ya kan akhirnya anak-anak sekolah kan gak aktif kan sekolah jadi buka ATK itu kayak percuma gitu ya kan akhirnya aku berpikir lah untuk buka bisnis lain atau jual lain yaitu aku pilih tas gitu ya guys jadi aku jualan tas itu sebelumnya gak langsung aku yang beli langsung jual gitu enggak guys jadi yang pertama yang aku persiapkan adalah memikirkan produk jadi sebelum aku memikirkan produk ini bener-bener aku pilih pengen produk apa sih sebenarnya aku gitu ada yang menyarankan baju dan lain sebagainya jadi aku berpikiran untuk memilih tas aja karena menurut aku budgetnya juga sedikit gitu kan daripada baju jadi aku sistemnya harus punya stok tas guys nah sebelum punya stok tas ini yang kedua aku punya harus punya akun allshop instagram jadi aku buat dan aku bikin sebenar mungkin jadi ini tuh aku pake nuansa hitam putih gitu guys jadi biar beda sama yang lain gitu kan apalagi aku mikirnya kalau tas itu kebanyakan yang sold out itu yang putih sama hitam gitu jadi akhirnya aku pilih lah yang kebanyakan hitam putih atau abu-abu gitu guys tapi ada sih ridis semua warna cuma memang yang menuncul itu putih sama hitam udah ya akun kemudian aku bikin akun shopee nah jadi selain akun instagram aku juga buat shopee karena apa kebanyakan customer itu nanya akun shopee dong karena mereka pengennya yang codian mungkin atau mungkin pengen yang gratis ongkir gitu jadi sebelumnya aku juga aktifin fitur gratis ongkir dan cashback dan bisa codian juga jadi mungkin banyak banget customer yang bakalan tertarik gitu guys selanjutnya setelah itu aku berpikiran untuk endorse guys nah disini aku udah endorse beberapa nah yang pertama itu aku endorse temen aku sendiri guys lanjut aku berpikiran untuk endorse lagi nih ke yang lebih besar yaitu endorse ke Argena Mestika gitu kan dia itu selebgram serta youtuber nah dia itu suka pink banget lanjut aku endorse yang ketiga yaitu Adiva kalau kalian tahu Adiva itu seleb tiktok nah aku endorse ke dia itu lebih murah dari Argena sedikit aja sedikit cuma sedikit cuma beda 50 ribu aja deh kayaknya terus aku kayak yaudah berani diri aja sih endorse ke dia nah tips nih buat kalian yang mau buka all shop atau berpikiran untuk memulai suatu bisnis atau berpikiran untuk menambah uang jajan gitu ya kan mulailah mulailah gak usah berpikir aku mau jual apa nanti gak laku dan lain sebagainya kalau kalian belum mencoba kalian gak akan tahu guys nah karena sukses itu gak langsung gak langsung terjadi gitu ya kan sukses itu ya kita itu butuh gagal guys butuh gagal berapa kali butuh proses juga butuh capek jadi kalau misalkan kalian baru mulai bisnis langsung sukses terus ceritanya apa dong kayak gitu guys nah jadi jadi aku saranin buat kalian mulailah mulailah dengan berjualan dulu kayak promosiin dulu dan diselahir sambil lalu kamu beresin akun all shop shopee dan lain sebagainya guys dan jangan lupa kalian berdoa juga kayak gitu oke guys mungkin itu aja sih video aku kali ini semoga video ini bermanfaat dan menjadi motivasi kalian untuk memulai sebuah bisnis jangan takut memulailah dari yang kecil siapa tau nanti jadi besar guys oke oke deh mungkin itu aja jangan lupa kalian like dan subscribe video aku dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya and see you in my next video bye bye